Intro Seorang pria berusia 19 tahun asal Gayungan, Surabaya bernama Rafael Axel ditangkap polisi. Ia ditangkap lantar menyamar sebagai anggota polisi untuk mendekati perempuan. Ia berhasil menjerat 10 perempuan dengan menggasak harta benda korban termasuk perhiasan emas. Rafael mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Intel Polda, Jawa Timur. Setelah menjalin komunikasi, ia mengajak para korban untuk bertemu dan memulai hubungan asmara. Lalu memanfaatkan kepercayaannya untuk mengambil barang berharga mereka. Salah satu korban berinisial RN berhasil ditipu. Ia meminjamkan perhiasan berupa gelang emas seberat 9 gram. Rafael berjanji akan mengembalikannya dalam satu minggu. Namun saat waktu yang dijanjikan tiba, Rafael memberikan alasan dan meminta waktu tambahan. Bahkan ia kembali meminta uang 125 ribu dari korban. Rafael mendapatkan seragam polisi dengan menipu anggota polari lain. Ia berdali bertugas di pabes polari dan menjam seragam karena alasan tidak sempat membeli. Rafael bahkan berpura-pura menjadi senior agar dipercaya oleh anggota polisi yang ia pinjami seragam tersebut. Harapan saya cuma saya menjadi polisi gadungan untuk mendapatkan banyak wanita dan memperoleh keuntungan. Tapi menerangkannya tidak ada keuntungan yang saya dapat dan tetap menjalani hukuman dari pihak kepolisian. Keuntungan berupa apa? Keuntungan berupa apa? Keuntungan berupa barang dan uang. Dan seks sama wanita. Berhubungan badan bersama wanita. Terima kasih dari saya, Polisi Gadungan. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!